JARAK JAKARTA MENADO JARAK JAKARTA MENADO 95 jam well, airplane it is what is dumb, what is dumb, what is live, what is drive, everything is going to be alright I'm a little bit sick now, but I need to finish this video dan hari ini udah tanggal 8 Juli, jadi ya rada sedikit telat gue sempet bed rest, about 2 days, gara-gara sakit so.. I'm flying now? yes indeed, I'm going to my hometown Senin tanggal 4 Juli, gue pergi bareng sama kakak gue, Theo tadinya gue pengen pergi sendirian, tapi pertama itu gue gampang lupaan dan gue mesti bawa alat-alat shooting yang rada ribet gue takutnya tuh kececeran kedua, gue gak tau banyak tempat di menado sedangkan kakak gue, Theo, dia itu SMA dan kuliah di menado gue jarang banget balik ke menado that's why I need guidance from him well, without further ado, this is Chanterelle Omudik Story I'm going to be I'm at the airport right now Today, I'm flying to Menado Gua gak akan jelasin panjang-panjang, just wait and see I'm flying to Menado This is my childhood house in Menado Okay, Gua masih rada jet lag di situ Jadi the way I explain ya, masih sedikit halu lah Gua pikir it's close now Waktu kecil, kita bisa naik ke sini Tempat kita duduk Dan ini adalah halaman di mana biasa Gua main bola di sini bareng sama siblings, kakak, ade, saudara Dan ini is the backyard Ini tempat, jadi setiap kali ada acara di rumah ini Selalu masak-masak terjadi di sini And ya, there's a chicken Dan ini dapurnya This is the station untuk masak-masak Karena biasanya kalau acara kan pasti banyak So we need a lot of space Dan di sini biasanya spot-spot Di mana karung-karung cengkeh itu bertebaran Ada baik banget Karena apa Gua used to saw cengkeh This is Tante Since Jadi sekarang Tante Since yang stay di sini Di sini, di sini, di sini Itu udah jadi spot foto Gua waktu kecil Dulu bokap Gua adalah fotografer Jadi kita sering di foto-foto candid Di daerah-daerah sini Dan ini omong apa Gua Jatohnya bokap nyokap dari bokap Gua Sekarang mereka sudah rest in peace So, ya Gua ga lama tinggal di Menado Jadi kayak waktu kecil doang Gua stay di Menado And then I go to Jakarta To continue my life Jadi bahasa Menado Gua juga ga kental-kental amat A little bit of logat Menado Kita gak terlalu mengerti dengan bahasa Menado Tapi yang kita tau biar ngoni semua bisa belajar juga Nga nape bodi pocok-pocok After this, Gua pengen cari tempat refreshment di Menado Dan juga maybe Tempat yang Gua bisa shoot-shoot juga lagi You know, my cinematic style is always to every time So, we decided to go to Bunaken Island And it's an epic fail So, yeah, we survive Tapi ternyata nyampe sini It's all raining Ini matahari juga ga berguna sebenernya Matahari ya burem, ga keliatan apa-apa Actually sekarang, I don't know mau ngapain Nanti kan rencana Gua kesini mau ambil shot cinematic, footage segala macem Tapi, hujan Paling daripada langsung balik I think.. Paling daripada langsung balik Oke Google, Restoran Tino Tuan dekat sini Berikut adalah daftar untuk Restoran Tino Tuan dekat sini Kita ke Waukek aja ya Waktu buka udah dari tadi Dan ini udah telat banget, udah sama jam setengah tujuh Perjalanan tadi di.. I don't know, apa tadi Boat Perahu tadi Gila banget, kan men? Ombaknya, anginnya Suara Gua sekarang udah berubah, tinggal, I'm going to sick Kita harus buka dulu Ini di Menado Tino Tuan itu adalah bubur Menado Itu makanan khas Menado So.. Oke, let's go! Tino Tuan dekat sini Tino Tuan dekat sini Tino Tuan dekat sini Tino tis Tino dakat sini yes, gue cekin kagak pake sepatu apa-apa gara-gara lepek semua oke, sepertinya perjalanan gue mundi ke menado ya, keliatannya biasa-biasa aja tapi sebenarnya ada drama yang gumlom tapi sebenarnya tapi sebenarnya ada drama yang belum gue reveal biar kayak di film-film itu namanya istilah yang apa? alur mundur alurnya tuh mundur lagi gak terus-terusan lanjut terus kita harus mundur lagi dulu gak tau sih kayaknya gak termasukin dengan idea itu sometimes we have to take two steps back to make one big step forward that's my rhyme yo gak tau sih kayaknya gak termasukin dengan idea itu so, balik airport drama episode pertama tas gue ketinggalan baru aja tadi gue bilang di awal gue tuh gampang lupaan makanya I need my brother to take care some of my stuff belum di menado aja ini udah ada yang ketinggalan so, yeah I made a mistake kejadiannya itu di tempat scanner gue minta kakak gue untuk di depan aja karena gue pengen shooting dari belakang using my camera gimbal seselesai tahap scanner yang kedua gue start shooting lagi dan disaat itu gue udah fokus sama shot gue dan gue lupa there's one bag yang gue belum bawa masih gak inget 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 nah kan langsung disaat itu sambil masih bawa kamera di atas gimbal gue lari balik ke tempat scanner sayangnya gue sempet matiin kamera so, gue gak kerekam the whole drama gue tuh udah panik karena takutnya itu diambil orang gue tanya security disana pak, ada tas ketinggalan gak tadi? tas tenteng kayak koper warna hitam sekitar 5-10 menit yang lalu langsung security lapor to the another security untuk cek di CCTV makin tambah panik gara-gara flagnya boarding 10 menit lagi as the time goes by gak ada kabar dan suddenly seakan ada suara dari surga menyelimuti seluruh lapisan airport perhatian kepada bapak Chandra Timotilio harap segera memasuki pesawat bla 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 and bla jadi gue udah dipanggil lewat loudspeaker ditambah lagi dateng orang dari mas kp-nya langsung ke gue langsung di tempat scanner dia bilang dia kasih perintah ke gue pak Chandra saya kasih waktu 1 menit kalau tidak segera masuk ke pesawat bapak akan ditinggal ditambah kapten tidak mau menunggu gue cuma diem gue gak bisa berdebat apa-apa lagi I just gue cuma harus menunggu dan sampai akhirnya 1 menit belum selesai dateng security yang membawa tas gue itu jadi emang beneran ketinggalan dan dia simpan dan dijaga dengan baik-baik thank you so much bapak security ya disaat itu gue ngerasa gue pengen ada setoran teriak cut cut bungkus ya syuting yang luar biasa sekali saudara-saudara itu kalau jadi film udah masuk nominasi Oscar abis itu gue sempetin untuk nyalain kamera lagi dan kalian bisa mendengar sendiri perjuangan orang gendut mengejar impiannya dan begitulah drama episode pertama begitulah yang terjadi dan gak cuma itu ada lagi sedikit drama drama episode 2 perjalanan dari pelabuhan ke Bunakin Island itu tuh gak sehalus kayak gue ngambil gambar gitu loh halus banget kan dari damai sejahteranya perjalanan kita di atas laut tiba-tiba hujan badai ombang-ombang aming kapal hampir sirna what the ride eh but anyway gak selebih tadi itu hanya editan Chandra Leo yang so many action on the floor to night we dance all night long oke tapi beneran sempet panik gue karena itu tuh laut dan fobia gue itu adalah laut tengah laut why dah you get it right oke then let's continue to day 2 di hari kedua di hari terakhir puasa itu kita gak bisa lama-lama karena sorenya udah masih balik ke Jakarta oke google ATMBCA dekat sini berikut adalah daftar untuk ATMBCA dekat sini jalanan Walter Mogi sini what is the what is the what is life what is the right everything is going to be alright ya puasa day terakhir ini hari terakhir gue juga di Manado dan before I go home sebelum gue sama koko gue balik ke Jakarta gue mau pergi ke Pantai Malalaing dulu cari tempat lagi buat disu tapi dulu mobil harus diisi bensin dulu mobil ini kita sewa di airport dan kita minta lepas kunci 2 hari jangan ada yang supirin kita aja karena my brother koko gue ini tau banget tentang Manado jadi sekarang kita mau ke ATM dulu mau ambil duit dan mau isi bensin dulu so yes I'll see you guys again wow oke so sudah di Pantai Malala yang sekarang and it's quite good cuaca air ada sedikit mendung jadi gak ada direct sunlight tapi tenang vlog ini akan jadi adem dalam hitungan 3 2 1 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kembali lagi Chandra Lio ya, terima kasih Chandra Lio selesai, perjalanan gua udah selesai this is the end of my puasa story thank you buat semua yang udah ikutin gua dari awal gua puasa until now, until today until this end thank you juga yang udah support my journey dan my act of solidarity puasa demi temen i really hope you guys get something for my act gua gak akan jabarin panjang-panjang karena biar kalian yang ngerasain itu sendiri well, at last but not least selamat hari raya idul fitri minal aidin walva izin mohon maaf lahir dan batin wooo, wooo, it's done what is up, what is down what is left, what is right everything is going to be alright now it's time for me to do the cheers cheers